Katika kan sekarang kayak bener-bener bisa dibilang ya aktif juga di OBR Which is itu gerakan perempuan yang cukup happening Udah 3 tahun ya? 3 tahun Setelah 3 tahun menjalani OBR ini Sebenernya kalau Katika lihat tuh tantangannya apa sih dari gerakan perempuan ini? Apa yang gue hadapi gitu ya pada saat gue berbicara soal gender equality gitu misalnya Tantangan terbesar itu yang pertama adalah orang yang memang merasa bahwa equality itu adalah ide yang buruk gitu Memang dan itu gak cuma laki-laki gitu Kita mikir selama ini mungkin oh cowok merasa terancam dengan adanya kestaraan antara perempuan dan laki-laki Tapi enggak perempuan dan laki-laki sama-sama menjadi korban dalam budaya patriarki ini gitu Jadi kadang-kadang kita memperjuangkan supaya perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki Kesempatan yang sama tapi ujung-ujungnya Oh kita gak mau lebih melebihi cowok Kita itu memang harusnya melayani Ada yang perempuan yang seperti itu juga gitu Yang kedua adalah orang udah terlanjur takut sama F word Feminis itu gitu karena mungkin ya ada stigma-stigmanya lah selama ini gitu ya Oh feminis itu galak pembunuh bayi apa segala macem gitu Jadinya pada saat kita keluarin kartu F itu gitu banyak yang mundur gitu Oh enggak-enggak gue sih setuju adanya equality gitu ya Equality tapi gue bukan feminis ya Tapi ini gue gak mau ya disebut feminis gitu Itu juga satu tantangan gitu Jadi kadang-kadang menyiasatinya juga kita harus tahu medan Belum artian kalau misalnya memang kata-kata itu masih terlalu menakutkan saat ini Untuk kita pakai yaudah gak apa-apa lo mau menyebut diri lo apa Gak apa-apa yang penting tujuan kita sama Gak sesebenernya gitu Kayak hubungan gue sama feminisme juga on and off gitu menurut gue gitu Karena pada saat gue pertama kali belajar gitu Itu konteksnya masih sangat luar Masih sangat asing dan sangat ikut-ikutan gitu kan Jadi ya memang gak cocok gitu Pada saat gue terapkan gue merasa oh kayaknya gak bisa nih Emang gak bisa ya gue terapin buat diri gue sendiri gitu Sehingga gue sempet cabut Bahkan malah ada fase dimana gue yang mencibir terhadap feminisme Sesudah gue klaim diri gue adalah feminist gitu Dan akhirnya CLBK kembali lagi gitu Karena loh ternyata yang gue pahami itu salah gitu Karena gue cuma melihat dari ya si Kalau kita ngelihatnya feminisme di tubuh punk Feminisme itu menjadi sesuatu yang maskulin Dan sebenernya menjadi seorang empowered woman bukan menjadi seorang perempuan yang kelaki-lakian Sebenernya menjadi seorang perempuan yang kelihatan Gue baru belajar itu setelah bertahun-tahun gitu kan Dulu lambang simbol-simbolnya adalah begini-begini gitu Sehingga lo jadi feminist tuh lo harus marah dan maskulin Dan bisa berantem Dan lebih jago dari cowok gitu ya Sehingga itu jadi mental ke gue nya gitu Gue jadi mundur lagi gitu Kalau dibilang di musik itu banyak banget seksism Iya gak cuman di punk Di mana-mana gitu Di Indonesia di mana-mana Kalau kita ngeliat artis cowok yang tidak sesuai sama standar ganteng industri itu udah mulai banyak Artis cewek masih harus sesuai dengan standar cantik industri Baru dia bisa naik gitu kan Di mana-mana tuh emang dunia tuh punya Pasti punya laki-laki gitu Kalau misalnya gue bilang specifically di musik juga seperti itu gitu Berapa sih produser musik perempuan di Indonesia? Siapa kalau gue boleh tanya gitu Yang memang dia pegang key role gitu ya di industri musik Atau misalnya di satu gigs Kita bisa liat berapa penampil perempuan yang ada disitu Kita bisa datang ke museum dan kita bisa liat ada berapa seniman perempuan yang karyanya ada disitu gitu Gue gak terima kalo misalnya dibilang bahwa ya memang gak ada karyanya Memang gak ada yang tertarik Enggak, gak mungkin Enggak mungkin karena gue tau itu gak bener gitu Tapi pada saat kita bikin Oke bikin Girls Only Geek kita jangan dibilang seksis Wah gitu loh ya gak mau ngajak-ngajak cowok Dude, you have your male only gig every fucking day already gitu Yaudah sekarang coba dong Kita pengen bikin sesuatu yang memang punya kita gitu Atau punya sama-sama lah gitu Nah Sebenernya aku ini sih Kenapa sih gitu Akhirnya setelah ikut OBR Terus juga Ya kesibukan juga Tapi tetep gitu pengen Membantu korban gitu Apa gitu yang menjadikan Katika selain Ada empati gitu Tapi level empati tuh sampai bener-bener untuk mendampingi si korban pelecehan seksual ini gitu Sesimpel karena waktu itu kita bisa Kenapa harus kita bilang enggak Kalau misalnya pada saat itu kita bisa gitu ya Dan pada saat itu Aku nih sebenernya masih mencari-cari juga gitu Karena gue ikut dengan gerakan yang Gak terorganisir sih ya Menemui teman-teman yang satu visi gitu Dalam hal melawan kekerasan terhadap perempuan specifically Itu baru 3 tahun terakhir Dan Apa namanya Sebelum-sebelumnya gue selalu pengen Melakukan sesuatu Tapi gue gak bisa melakukan itu sendirian gitu Dan akhirnya gue ketemu sama teman-teman yang satu visi Jadi pada saat ada orang yang datang ke kita untuk minta tolong gitu Gue pernah ada di posisi itu gitu Dan gue tau rasanya pada saat Orang nganggep It's no big deal Gue bisa ngatasin ini sendirian Sementara gue udah ngos-ngosan gitu Jadi Gue sendiri juga masih mencari-cari Apa ya yang mau gue tackle Di bidang ini gitu Apakah pendampingan korban Kampanye kah atau apa gitu Kampanye dengan OBR sudah waktu itu Terus sesudahnya Ada korban yang membutuhkan pendampingan Ya Gue mencoba untuk membantu sebisa gue dengan kawan-kawan pada saat itu Tapi ternyata pada saat Di titik ini gitu ya Satu tahun sesudahnya gue nilai Kayaknya gue masih harus banyak banget belajar Sebelum gue bisa mengatakan bahwa gue bisa jadi pendamping yang baik gitu Karena saat kemarin dengan Transjakarta Kasus YF Gue sangat attached emotionally dengan kasus itu Sehingga itu tidak sehat buat diri gue sendiri Karena gue belum bisa memilah ini secara profesional Sebagai seorang pendamping Jadi kalo untuk saat ini Pendampingan gue tunda dulu Sampai gue merasa gue bener-bener siap Tapi gue sangat ingin gitu ke depannya Di Jakarta lah paling tidak Kita harus ada lebih banyak lembaga-lembaga yang melakukan Yang khusus di bidang ini gitu Gak hanya LBHA pik dan pulih terus-menerus gitu Karena korbannya juga terlalu banyak Untuk di handle sama lembaga yang hanya ini-ini lagi Ini deh Kak Karena ini adalah hari perempuan internasional Jadi apa pesan lo untuk perempuan-perempuan internasional ya Lanjut Perempuan-perempuan internasional ya Iya Untuk perempuan-perempuan Indonesia deh Dan mungkin internasional juga Bukan pesan sih ya Makanya gue siapa yang ngasih-ngasih menjalan Share-share Menurut gue perempuan itu Kita seharusnya bisa jadi apa aja yang kita mau Melakukan apa aja yang kita perlu lakukan Karena yang membedakan kita selaki-laki itu cuman Dia punya penis, gue punya vagina Gue bisa melahirkan, dia gak bisa melahirkan Sisanya selain dari itu, itu kita bikin sendiri Perbedaan-perbedaan yang ada Dan strata yang ada Itu kita bikin sendiri Jadi kalo misalnya lo bisa Kalo bisa Keluar dari tembok-tembok itu Liat diri lo sendiri Lo mau jadi apa, pengen jadi apa Please feel free to do it Itu aja sebenernya udah membuat lo seorang feminis Terima kasih